Halo teman-teman dan ini adalah kulit aku today atau hari ini ini aku masih ada bekas jerawatnya bahkan kayak kulit aku tuh kayak tuh kering gitu so disini aku mau share ke teman-teman gimana ini sih cara aku untuk menghilangkan bekas jerawat atau merawat kulit berjerawat sesuai dengan pengalaman yang telah aku lakukan ini bener-bener pure dasarkan pengalaman yang aku lakukan karena aku struggle dengan yang namanya jerawat itu dari hujaman SMA sampai akhirnya aku SMP mulai jerawatan SMA itu udah kayak mulai jerawatan mana-mana terus aku kuliah dan SMP nya sekarang aku kayak gini usia aku by the way 25 tahun and November nanti 26 tahun oh my god aku udah tua Nah jadi aku pengen kasih tahu dulu kondisi kulit aku itu gimana jadi kondisi kulit aku itu kombinasi jadi dia tuh oily di bagian sini terus kering di bagian sini jadi kayak agak kerutan gitu terus juga di sini tuh kering gitu pertama pengen aku kasih tahu dulu itu adalah gimana cara aku buat menghilangkan bekas jerawat karena ini adalah koin penting dari video ini Oke langsung aja kita ke tipsnya nanti aku juga spill produk-produk yang ngebantu aku banget buat menghilangkan bekas jerawat aku let's go Oke di poin yang ini adalah gimana sih cara aku untuk menghilangkan bekas jerawat yang pertama itu adalah aku pengen pakai skincare yang cocok dulu di kulit aku karena dengan kita cocok dengan skincare itu bener-bener ngebantu banget dalam menyelesaikan permasalahan kulit wajah aku Nah aku tuh pakai skincare yang basic jadi enggak yang terlalu riwoh enggak yang terlalu heboh-hebring gitu jadi skincare aku tuh bener-bener basic contohnya kayak facial wash terus juga ada ah toner aku malah nggak pakai sama sekali terus aku pakai Moist terus aku pakai sunscreen dan aku pakai serum untuk memperbaiki dan juga aku pakai masker dan aku juga pakai ekspoliasi nah yang tips yang keduanya itu adalah rutin menggunakan ekspoliasi kulit jadi ekspoliasi kulit itu untuk apa sih tujuannya ekspoliasi kulit itu untuk mengangkat sel kulit mati jadi selain skincare basic itu kita juga harus rajin ekspoliasi ekspoliasi itu nggak boleh dilakuin tiap hari ya jadi ekspoliasi itu hanya dilakuin kayak seminggu sekali atau enggak paling maksimal itu seminggu dua kali kenapa nggak boleh dilakuin kesaringan atau pagi setiap itu no banget karena itu nggak boleh banget karena bakalan bikin kulit kalian jadi iritasi aku pernah banget karena waktu itu aku pengen ke Bali aku pengen ngejar kulit cerah waktu itu dan aku ekspoliasi lah pakai serum 30% AHBHA yang the ordinary yang merah itu aku pakai setiap hari dan alhasil disini aku iritasi merah dan itu bener-bener sakit perih banget woy jadinya jadinya nggak boleh ya yang namanya ekspoliasi tiap hari tapi ekspoliasi seminggu sekali atau paling maksimal itu tiga hari sekali karena ekspoliasi ini ngebantu banget buat mengikis kulit bekas jerawatnya terus juga ekspoliasi itu tuh bisa menciptakan kulit baru yang lebih bersinar lebih bercahaya lebih cerah dan itu bakalan bikin kulit kita jadi lebih sehat yang ketiga itu adalah pola makan aku kalau misalkan aku aku pribadi ya di tubuh aku ketika aku makan gula atau makan manis atau makan yang bener-bener kotor itu ngeruk banget di kesehatan kulit aku kulit aku bakalan kayak kusam breakout jerawatan terus juga beruntusan itu ketika aku makan yang kotor-kotor gitu yang kayak manis terlalu manis itu aku berbenar busuk aku banget koreksi kalau aku salah tapi aku pernah baca kalau gula itu bisa menghambat produksi kolagen di kulit kita jadi hindari yang namanya gula dan minyak-minyakan juga hindari jadi bener-bener eh barawat kulit itu bukan cuman dari skincare doang kayak ekspoliasi itu kan dari luar skincare tapi juga dari dalam dan jangan lupa banyak minum air putih Oke lanjut ke yang kedua aku bakalan spill produk skincare yang ngebantu aku menghilangkan bekas jerawat atau menyembuhkan jerawat aku Oke teman-teman langsung aku mau spill skincare produk yang bener-bener kayak ngebantu kulit aku untuk memperbaiki atau untuk menghilangkan bekas jerawat yang membandel banget dan juga ngebantu kulit aku untuk cerah yang pertama adalah serum dari nih dari skintifex ini saking udah mau habis dan ini botol ini tutupnya hilang ini skintifex leptic acid yang ekspoliating serum jadi itu buat ekspoliasi tapi aku pakai ini tuh tiga hari sekali jadi nggak boleh tiap hari soalnya aku pernah pakai dua hari sekali itu bikin kulit aku aku jadi agak perih gitu jadinya aku pakai cuman kayak tiga hari sekali dan itu bener-bener efeknya di kulit aku yang pertama yaitu beberapa bikin kulit aku tuh jadi lebih cerah banget tuh kayak glowing gitu kayak terus juga cepet menghilangkan noda bekas jerawat jadi kayak kehitaman-kehitaman di kulit aku tuh kayak cepet banget pudarnya semenjak aku pakai skintifex leptic acid ini ini rekomendasi banget sih ini udah udah tutupnya hilang lanjut di produk yang selanjutnya Oke jadi yang tadi serum kalau untuk yang sekarang adalah masker ini aku pakai masker dari The Origin Note udah mau habis jadi aku pakai masker ini kadang ini doang atau kadang aku kayak kombinasikan kalau di hidung pakai item kalau di yang lainnya pakai hijau ini ini ampuh banget buat menenangkan jerawat aku jadi yang hijau ini buat menenangkan jerawat ini buat membersihkan pori-pori aku di hidung terutama karena pori-pori aku tuh gede banget woi dan minyaknya tuh banyak banget gitu jadi ini bener-bener bagus banget buat membersihkan pori-pori aku dan juga kayak menghambat ini adalah pertumbuhan cerawat aku ini adalah The Origin Note yang carpool ini murah cuman Rp38.000 terus ini The Origin Note yang Magward ini tuh kalau udah habis aku peripurchase lagi ini udah mau habis ini tuh kalau kataku bikin cerah sih dia juga bikin dingin adem banget udah saat gampang di aplikasi ini jadi kayak tinggal gitu-gitu-gitu udah aku suka banget ini ini aku best banget dia juga kayak bikin cerah terus juga bikin jerawat aku dingin dan juga bikin enak pokoknya enak banget woi kayak nggak nyesel beli masker The Origin Note ini baru kali ini aku suka sama masker karena sebelumnya aku merasa kayak masker tuh nggak ada efeknya gitu sebelumnya tapi ini enak banget The Origin Note yang BHA carpool sama yang ini sebenernya aku juga beli yang satu lagi yang ini yang rosemary rosemary apa sih Oh ini nih jelly mask yang ini cuman kenapa nggak aku rekomendasiin karena itu kayak nggak terlalu ada efeknya jadi aku bener-bener kasih rekomendasi produk yang bener-bener ada efeknya buat menghilangkan bekas jerawat kalau yang ini kayak lebih mencerahkan dan bikin dingin dan bikin tenang kalau yang ini lebih membersihkan yang poli-pori dan menghambat pertumbuhan jerawat aku Oh ya untuk produk yang terakhir itu ada facial wash dari cough oil and acne care cuman itu facial washnya ada di kamar mandi which is itu ada di bawah dan aku mager untuk mengambilnya tetapi itu facial wash terbaik sepanjang 2024 dan 2023 karena dia bener-bener bagus banget buat kulit berjerawat yang oil and acne care yang ini dan itu bakalan jadi facial wash jangka panjang aku itu bener-bener ngebantu banget buat ngebersihin kulit aku dan bikin kulit aku tuh jadi ke pori-porinya agak sedikit tidak membesar gitu juga dia bikin kulit aku bersih banget dan dingin banget itu rekomendasi banget sih wash oil acne care dari cough yang hijau Oke teman-teman jadi juga sedikit tips dari aku gimana agar bener-bener tips yang aku kasih itu bakalan bekerja kuncinya dari menghilangkan bekas jerawat itu adalah konsisten dan juga harus sabar banget 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 aku jerawatan gitu tuh dari bulan Maret sampai akhirnya di bulan Juli Alhamdulillah udah kayak agak normal lagi walaupun tetap masih ada kayak bekasnya nah tetapi ini tuh udah kayak Alhamdulillah sekali btw sorry ya kalau ini agak bisik-bisik karena ini udah malem coy kayak gitu oke makasih udah nonton sampai di detik ini see you in my next video bye bye